Kembali lagi dengan saya, Alnard Quentin Aquarium Ada newbie yang bertanya kepada saya Karena kebetulan tanknya sedang mengalami crash Crash artinya ikan yang dimasukkan ke dalam tank Sudah membawa bibit WS atau white sport Sehingga tank yang sudah kita katakan sudah stabil sebenarnya Tetapi karena newbie terkadang tidak dapat menahan nafsu Dan langsung membeli ikan dari tempat yang tidak jelas Dan langsung mencemplungkan ke main tank tanpa melakukan treatment apapun Sedangkan kita selalu menganjurkan Para newbie jika membeli ikan Oke, Anda mungkin tidak tahu kualitas dari ikan yang dijual oleh pedagang Sehingga Anda butuh suatu safety Yaitu semua ikan yang Anda beli Wajib Anda pelihara di tank karantina minimal 7 hari Karena kita bisa melihat jika kondisi ikan Selama 7 hari tidak mengalami atau tidak membawa suatu penyakit Anda boleh memasukkan ikan tersebut ke main tank Anda Tetapi jika dalam 7 hari Ikan sudah menampakkan ada gejala penyakit Seperti white spot Maka ikan Jangan Anda masukkan ke main tank Anda Karena dengan memasukkan ikan yang sudah membawa bibit penyakit Maka satu main tank akan mengalami crash Pertanyaan dari newbie yang membuat kita agak sedikit Bingung menjawabnya Pertanyaan newbie begini Kata penjual WS bisa sembuh Jika di dalam tank kita memelihara sejenis klem Yaitu kima Atau jenis-jenis kerang Katanya jenis-jenis kerang ini Bisa membunuh bibit-bibit WS di dalam akwarium Dengan kata lain Penjual menyatakan bahwa Jika akwarium Anda mengalami crash Diserang oleh white spot Maka Anda wajib memasukkan jenis-jenis klem Kedalam tank Anda Untuk membunuh bibit-bibit WS Nah saya sendiri belum pernah melakukan eksperimen Apa hubungan white spot dengan klem Dimasukkan ke dalam tank Siapa tahu diantara Anda pernah melakukan eksperimen Seperti ini Silakan Anda beri komen di bawah ini Sebagai masukan bagi kita Apakah benar jenis-jenis klem Bisa mengobati ikan-ikan yang kena WS Terutama pada tank yang sudah crash Karena newbie ini juga mengirimkan sebuah video Katanya ini adalah bukti Di dalam video ini Ada jenis-jenis klem yang dipelihara Sehingga ikan tidak terkena WS Mixed reef tank Coral and fish Coral terlihat sehat-sehat Dan inverter beratnya juga sangat sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertanyaannya berikut Bahwa klem bisa menjadi filtrasi Atau filtrator istilahnya Untuk tank yang mengalami crash Jadi jika tank Anda mengalami crash Maka katanya Anda cukup memelihara jenis-jenis klem Maka tank Anda akan Sempurna kembali Karena klem ini adalah Berfungsi juga sebagai filtrasi Apakah pertanyaan ini benar Saya juga belum pernah melakukan eksperimen Apakah jenis-jenis klem bisa menjadi filtrasi daripada air Dengan adanya klem mungkin tidak perlu lagi Anda memakai filter filter-filter import begitu ya Memogi atau karangjai Saya tidak perlu lagi Karena katanya klem ini juga bertugas sebagai filtrasi daripada air Yang membersihkan air Nah saya juga belum pernah bisa menjawab pertanyaan ini Apakah ini benar Jika Anda pernah melakukan eksperimen seperti ini Silakan Anda berikan komen di bawah ini Siapa tahu kita bisa belajar Dari orang yang disebut oleh newbie ini Bahwa dia disarankan Agar memelihara jenis-jenis klem Pada tanknya yang sedang crash Secara ilmiah Jenis-jenis klem Cara makannya atau feeding sistemnya Adalah dengan menyaring makanan dari air Jadi dia adalah filter feeding istilahnya Dia mendapatkan makanan dengan menyaring air yang masuk ke bagian tubuhnya Itulah kita sebut klem adalah filter feeding Jadi cara makannya adalah dengan menyaring makanan Dari air Kemungkinan besar inilah yang ditangkap oleh newbie kita Bahwa jika jenis klem menyaring air Untuk mendapatkan makanannya Sementara di air Itu kemungkinan besar berenang white spot tersebut Atau kriptokaryon tersebut Atau kriptokaryon tersebut berenang di dalam air Sehingga klaim akan memakan WS tersebut Itu menurut saya cara berpikir dari newbie kita Padahal jika Anda mau mempelajari Siklus hidup dari siklus hidup daripada white spot Atau kriptokaryon iritan WS ini itu melekat di bawah kulit Atau di bawah sisik daripada ikan Jadi adalah mustahil Klaim dapat mengobati WS yang ada pada tubuh ikan Dan boleh dikatakan Hampir tidak mungkin WS yang ada di tubuh ikan Bisa sembuh dengan memasukkan klaim Kedalam tank yang sudah crash Kita mendapatkan hikmah dari Cara berpikir newbie ini Jadi kesimpulannya Tidak mungkin Tank yang crash Bisa kembali sempurna Dengan memasukkan jenis-jenis klaim Siapa tahu diantara newbie Pernah berhasil melakukan eksperimen Dimana ikan terkena WS satu tank Dimasukkan Klaim cukup banyak ke dalam tanknya Dan semua WS hilang Dan juga Klaim bisa menjadi filtrator Tidak perlu lagi menggunakan filtrasi Atau sum filter Cukup pada sum tersebut Dipelihara seluruhnya dengan klaim Maka katanya Aquariumnya akan bersih Sebening kristal Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Aquarium Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!